Hai semuanya selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam semua nah ini adalah video kita setelah abang haki abang sodek pulang jadi kita lagi milih-milih barang untuk ada barang yang harus dikirimkan ke pondok dan juga ada beberapa keperluan yang harus dibeli di sini ini adalah toko bintang plastik dimana toko terbesar yang ada di sumenap dimana toko ini jual segala aneka macam mainan dan juga barang-barang unik yang ada di trennya masa kini ini contohnya ya itu ada beberapa macam kumpulan pot-pot plastik dan juga bunga-bunga tanaman plastik gitu kita tuh bisa milih dan itu juga murah-murah meriah juga gak gak kalah dari harga yang ada di itu doko online jadi kalau pengen yang belinya secara offline pengen tahu gimana barangnya bisa langsung ke sini jadi kita bisa milih sesuai dengan apa yang ingin kita punya gitu ya dari pohon pot kayak gini pohon rambat semuanya lengkap bahkan pot-potnya juga pun juga dijual secara terpisah nggak cuma hanya tanaman tanaman aja tapi juga ada beberapa hiasan-hiasan estetik gitu kayak ini dan juga ada tanaman hias-hias untuk kamar untuk dekor-dekor rumah dan juga ada wallpaper wah pokoknya sih lengkap ada juga boneka peralatan-peralatan alat tulis peralatan sekolah peralatan hijab pokoknya ini suwa benerlah nyari apapun itu ada termasuk botol minuman apa ya pokoknya semuanya ada dah nggak bisa dideskripsikan satu-satu seperti biasa sebelum kita membeli kita harus dan wajib mencuci mata dulu dan ini adik via sudah bawa trolinya langsung kita jajan bukan jajan ya tapi membeli semua kebutuhan yang diperlukan dan ini ada tas-tas mungil lucu-lucu untuk anak sekolah dan ini tuh harganya benar-benar murah daripada biasanya setelah kita puas jalan-jalan dan kita sudah beli lanjut kita mau beli rujak ini tuh adalah rujak yang terpopuler di sumenap yaitu rujak selingkuh nah ini dia tempatnya namanya warung suatu sumenap disini tuh jual suatu selingkuh rujak selingkuh pokoknya itu the best banget dan paling enak dan porsinya itu jumbo banget jadi kalau beli disini itu adalah porsi kenyang ya jadi ini tuh enak banget plus kenyang banget lanjut kita pulang dan ini suasana di gangnya sangat-sangat bagus sekali ini tuh walaupun masuk gang tapi itu rame banget dari pejabat dari orang-orang biasa yaitu semuanya belinya disini alhamdulillah sudah jajan dan juga sudah beli makanan lanjut kita akan pulang kita akan unboxing apa aja yang sudah kita beli dan ini setelah nyampe rumah kita itu beli meja-meja lipat seperti ini meja kekinian dan itu adik via beli tas dan juga kita belanja beberapa keperluan untuk anak pondok yaitu ada masker dan juga beberapa keperluan sekolah juga yang nanti kita akan paketkan ke Gersik dan ini dia mejanya ternyata bagus banget ya kalau beli online itu kan enggak tahu tuh bahannya gimana tapi kalau kita beli offline tuh kita tahu bagaimana bahannya bagaimana kekokohannya gitu loh dan ini adik via langsung minta dicobain untuk pakaiin tasnya tasnya ini murah banget cuma kisaran 25 ribuan gitu murah banget lah untuk anak kayak via dia itu katanya pengen sekolah makanya dibeliin tas yang kayak gitu nggak berani beli yang mahal-mahal karena adik via itu ya kayak gitu ya habis dipakai langsung dibuang jadi eman-eman tuh daripada rusak mending beli yang murah aja nanti kalau sekolah bisa pakai yang lebih bagusan lagi dan ini mejanya langsung dicoba sama Abi itu tuh ada tempat tehnya juga tempat telepon untuk tempat HP gitu ya dan posisi laptopnya pun juga sama seperti ini enak banget lah ternyata kursinya eh kursinya meja lipatnya maksudnya ya nah selanjutnya ini dia yang nendamakan dengan rujak selingkuh nah kenapa kalau disebut dengan rujak rujak selingkuh karena rujaknya selingkuh ama soto nah ini dia ya nah ini adalah rujak yang ditambahkan sama bihun yang biru itu bihunnya soto sedangkan yang dituang ama Abi ini adalah kuah soto kemudian ditambahkan dengan bumbu kacang ala rujak nah yang dinamakan rujak selingkuh karena rujaknya selingkuh ama soto dan ini cara penuangannya itu salah ya jadi yang dituang duluan itu adalah kacangnya baru deh si kuah soto-nya dan ini adalah kuah soto babat kalau di Marwana tuh soto babat atau soto daging jadi ini kuahnya kuah soto dan ini dia kacangnya jadi kalau mau nuang ya sebenarnya sih kacangnya dulu baru sih kuahnya tapi berhubung ini yang nuang katanya pengen beda ya udah deh tapi rasanya sama aja ya sesanya sensasinya sama aja dan ini dia sambalnya dipisah ya jadi yang pengen mau nambah pedas bisa tambahkan sambal yang sudah disediain jadi bukan sambal apa sih namanya sambal cabai ulek tapi memang sambal kayak sambal bajak gitu loh dan ini dia isinya dari rujak selingkuh ada keripik kemudian ada cingur ada tahu ada toge ada kangkung ada bihun kemudian ada lontong ada timun juga ada apa lagi ya ini ya tahu gitu ya jadi semuanya ini jadi satu jadi rujak timun kangkung gitu ditambahin sama lontong dan juga bihun ini dia bihun ala soto yang bikin beda di rujak-rujak lainnya itu seporsi banyak banget lontongnya tuh ada berapa ya kayaknya ada empat gitu kemudian kita tuang pakai kacang ala rujak jadi kalau pengen yang rujak ya cukup kacangnya aja berhubung ini namanya diselingkuh yaudah kita kita tambahin kuah sotonya nah kuah sotonya dipisah ya ini tuh sotu daging atau sotu babak babatnya gede-gede babatnya menul-menul enak banget oke selamat makan bagi kalian yang penasaran gimana rasanya kalau di tempat kalian tuh ada yang jual rujak ataupun sotu sotu kacang gitu bisa tuh digabungin gimana rasanya ya gitulah berkira saya itu enak banget dan itu kenyang banget bahkan seporsi ini kita tambahkan ama nasi jadi bisa makin kenyang itu kenyangnya jadi awet kayak gitu ya katanya tuh gaafdol kalau belum ditambahkan nasi ini dia ya babatnya tuh kecil-kecil banget ada kecambahnya kecambah goreng ada bawang goreng semuanya lengkap namanya juga rujak selingkuh rujak yang selingkuh ama soto oke terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat dan semoga menghibur terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatwahi wabarakatuh ini lontong plus timun makan wih babatnya selamat menikmati